Bismillahirrahmanirrahim Balik lagi Tour di Indonesia lagi guys Hari ini udah di stage ketiga Hari ini kita lagi ada di Probolinggo Ini udah persiapan, tinggal 10 menit lagi Sebentar lagi kita gas lagi Oke, hari ini kita Tracknya lumayan panjang Kita bakal ride sampe ke Banyuwangi Abis itu besok nyebrak ke Bali baru Itu stage tracknya Anyway nih, samping gue ini Abang Jakarta Selatan Ini kalo keliatan nakal-nakal Laporinnya Pak Sandi ya langsung Kita liat nih rombongan di depan Polisi udah siap Dari Polda Jatim segala macem Denual, ini rombongan motor kita Masih sama GS R, Gilera GS GS lagi Ada polis Elektra polis juga udah di custom Ini dia nih maskot kita nih Jadi kita tuh Ada di belakang mobil ini nih guys Nih coba kalian liat nih Ini jersey resminya ini nih Tour di Indonesia ya Nih masih ada foto-foto Semua masih persiapan Ini kota Probolinggo ditutup semua guys Gokil ya Itu di belakang ada Victory dan lain sebagainya Dari mana nih Probolinggo ya Oh ada Probolinggo nih tuh Ada bawa bendera tuh ya Indonesia harus menang ya Gokil ya Gokil ya semangat ya anak-anak ya Hehehe Ini kalo kalian pengen liat mobil-mobil polisinya nih Keren-keren sih Tadi dia pake Low Pro Sangar banget suaranya guys parah Nih Mas Danam Mas Danam Ya Mas Danamnya dua biji Belakang ada Victory-Victory FJR Rame gila parah Jangan udah pada persiapan Karena mungkin ini udah dibawah 10 menit Kita lanjut lagi nih kerennya Polda Jatim Oke guys Nanti kita lanjut lagi Nanti kita lanjut lagi guys Gua mau briefing Kita lanjut pas udah ride oke Anyway ini penanggung jawab gua selama gua touring Dari Jakarta sampe ke Bali Coba-coba orang ganteng nih Ini yang main-main live-live nono Bigo nih pasti tau nih Ini pasti tau nih Ini pasti tau nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke ProBolingo Rame gila Anak-anak sekolahnya ya Udah pada siap-siap Persiapan Rame gila Rame 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 Kita masuk di belakangnya Mobil apa nih namanya Call Secretariat Oke Siap 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 Kita pelan-pelan aja dulu Wih ada lagu jarang goyang gitu tiba-tiba Pada Apa namanya Pake Kayak macem drum band gitu Gokil ProBolingo Animo masyarakatnya sih Rame gila ini Wah gila sih rame banget Parah tuh anak-anak SD Ya kan anak-anak SMP Tuh Rame banget kan Gokil-gokil Sorry banget ya Gara-gara ada event ini Kotanya jadi ditutup Ya kan Tapi ya udah lah ya Namanya juga Tour de Indonesia ProBolingo ProBolingo Dimana nih orang ProBolingo Suaranya nih Ayo mana-mana komen Coba anak-anak ProBolingo Atau yang kangen nih ProBolingo Rame banget udah Dari pada ngeluarin HP semua ya Seperti kemarin-kemarin Rame gila pasti Kita di romongan paling depan Ya Kita santai aja Karena ini Kalau misalkan kita udah jalannya Paling depan ini Ntar gak lama baru Sekitar 20 sampai setengah jam Kalau gak sampai setengah jam Baru mulai race-nya gitu Kita bagian ngamanin jalan Wuuu Rame banget guys Parah ProBolingo Mantap di jiwa Hari ini kita Gas sampai ke Banyuwangi Itu kurang lebih Sekitar 200 kg-an Wuuu Jauh banget kan guys Semuanya ini naik sepeda sih Berasa banget itu 200 kg genjot Gokil Si Bener-bener guys Ini anyway Gue udah nyalain Strobo belum ya Oh udah-udah-udah Oke-oke Kita sudah mulai Seru-seruan Di track yang sudah dikosongin ini Gokil Hari ini katanya tracknya Campur Ada yang hancur Ada yang naik gunung Ada yang sprint Ini semua etapa paling berat kayaknya Karena ini Kalau dilihat dari jarak Ini jarak yang paling ekstrim Guys Gitu Mudah-mudahan ini Indonesia menang ya Kemarin yang menang itu Team dari Malaysia Tapi bule orang yang gak tau deh gue Kayak private team gitu Apa gimana gue kurang paham Wuuu Jalanan real kereta juga di berhentiin guys Gokil ya Mantap Mantap Jadi Hari ini gue mau sekalian ngobrol-ngobrol aja Sekalian kita nikmatin Tour di Indonesia Di Jawa Timur Halo Jawa Timur Halo Jawa Timur Jangan gue gak lupanya apa Paling depan mobil polisnya asik di Jawa Timur Civic FD Gokil ya Mantap Jadi Hari ini gue mau ngebahas Topik tentang Banyak kemarin yang nanya ke gue Tentang Gimana sih bang Touring di Amerika itu gimana Terus Touring di Amerika itu kemarin Apa aja yang harus diperluin Ya kan Oke Disini gue disini Coba sedikit Ngejelasin Ke kalian Apa aja yang harus disiapin Untuk kalian yang mau touring di Amerika Itu pertama Gak cuma di Amerika sih Di Eropa Atau kayak Dimanapun lah Negara-negara di luar negeri Kalo kalian mau main touring-touring di luar negeri Harus siapin pertama paspor ya Harus paspor harus punya Karena apa Karena kita di negara orang Jadi itu Satu kedua Kalo misalkan negara itu Menyuruh kita Untuk Menyiapkan visa Jangan lupa siapin visa Paling gak 1 bulan sebelum Atau 2 bulan lah Paling gak Kalo misalkan mau aman sih Kayak gue kemarin 3 bulan sebelum gue berangkat Gue udah punya visa tuh Jadi kurang lebihnya Berarti sekitar 4 bulan sebelum gue keberangkatan Gue udah megang visa Jadi udah bikin-bikin tuh ya kan Bikin visa tuh kalo gak salah Sekitar berapa lama ya 2 minggu apa 3 minggu gitu Gak sampai 1 bulan kok bikinnya Cuman emang agak-agak ribet Ya kan Apalagi kemarin gue pergi ke Amerika Itu Banyak Temen-temen juga yang Sering ke Amerika Atau pertama kali juga Ditolak Ininya guys Visanya tuh ditolak Harus Ulang lagi Visanya Karena apa Karena biasanya ada Form-form yang kurang Entah Dari minimum Banknya Yang safe itu loh Kan ada peraturannya Kalo ke Amerika itu Minimumnya harus berapa Juta gitu loh ya kan Nah itu entah dari situ Atau ada Ini yang kurang Apa namanya Persyaratan-persyaratan lain Atau kayak Kalian surat Kelakuan baiknya Kurang apa gimana Nah itu disitu tuh Kalian harus Prepare Harus kalian baca semuanya Kalo bisa Kalo misalkan Kalian ikut agent Atau kalian ikut Tour Itu dilampirin Tournya yang jelas Apalagi kalo kalian punya Saudara di Amerika Itu dilampirin Biasanya kalo misalkan Kita ada undangan Dari Amerika Atau dari Kerabat kita yang disana Itu mereka tuh Jauh lebih Apa ya Jauh lebih Memandang kita tuh Oke safe kok Ini ada penanggung jawabnya Gitu loh guys Dan yang pasti Kalo Dibilang Amerika Sesusah itu Dibilang susah sih Enggak juga ya Susah-susah gampang gitu loh guys Karena apa Karena Ada yang Ada yang bener-bener Dapet sih Visanya tuh Susah-susah mati-matian Ada yang gampang Kayaknya tergantung sih Kalo misalkan Gue kemarin itu Alhamdulillah sih Santai gampang ya Untuk interviewnya juga Fine Gue pake bahasa Indonesia Mereka cuma nanya Pekerjaan lo apa Apa yang lo hasilin untuk Lo hidup Selama di Indonesia Di Amerika Mau kemana aja Paling dia cuma Make sure doang Hotel apa Yang lo Singgahin Terus nanti dia Cek ke hotelnya Ya kayak gitu-gitulah Kalo ternyata nama kita Bener ada Bla 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 Oke bener Ya udah gitu-gitu doang sih Standar Gak terlalu lama Foto Udah harus disiapin Udah gitu-gitu doang Selebihnya santai-santai doang Kita gak ada yang Gimana-gimana Jepang juga begitu Visanya Sama aja Kita yang penting Siap-siap aja Gak usah Tegang Atau gimana Pas lagi interview visa Karena Makin lo keliatan tegang Makin lo keliatan Kenapa-napa Itu semua dipantau sama CCTV Itu bahaya banget sih guys Itu bisa Malah lo jadi dikiranya Mau ngapa-ngapain Di negara orang Gito Pertama visa ya Ketika visa lo ada Lo berangkat lah tuh Lo hubungin Kalo Gue kemaren kayak gini Sistemnya Gue make sure motor gue dulu Ya kebetulan Banyak juga yang nanya ke gue Bang itu road glide bawa dari Amerika Eh bawa dari Indonesia Dikirim ke Amerika Apa gimana? Apa beli sana? Gak 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 kayak gitu Gak kayak gitu Gak kayak gitu Gue itu kemaren Di sana itu nyewa guys Gue nyewa motor Gue sebelumnya udah Bikin booking gitu Ke penyewaan motor Kalian tinggal nyari aja Di itu ren bike Atau apa gitu kan Biasanya ada tuh yang terpercaya Yang bintang E5 Gitu-gitu kan Udah Abis lo booking Gue lupa harganya tuh sekitar Gak sampai 200 dolar kok Satu harinya kayak 100 berapa Gitu lupa gue Tergantung motor sih ya Kalian mau Nyewanya motor apa Dan Berapa lama Gitu loh Gitu aja Deposit Depositnya itu gue Kemaren pake credit card ya Deposit motornya Kayak biasa lah Kayak kita Nyewa motor kan Biasanya ada depositnya Nyewanya cuman berapa Cuman depositnya biasanya Lumayan sih Cuman gak Gak semahal itu kok Guys Kalau kalian punya credit card Aman kok Mereka nerima Udah Cuman tanda tangan Motor kita ambil Terus Gak ada Ini kok gak ada ribet-ribet Cuman dia ngecek Ini aja ngecek Sebelumnya nih Motornya gak pernah crash ya Ini Minusnya disini Plusnya disini Ini Ini Segala macem Mudah di cek-cek biasa Abis itu simnya Oke Kalau kalian nanya simnya Simnya itu gue bikin International License Ya International Driving License Itu yang kayak kitab gitu Warna biru Tapi Ada tapinya Gue gak Ini guys Gue gak 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 ngeluarin itu Ternyata Pas gue udah sampe sana tuh Gue malah Yang ditanyain itu sim Indo Gue pake sim Indo Malah Sim Indonesia tuh yang kotak gitu Yang sim A Tapi gue pake sim A ya Gak pake sim C Itu bisa-bisa Joko Kayak Dendimas Terus temen-temen gue juga yang biasa Gak pernah riding di luar negeri Pada kayak gitu kok guys Ininya Apa namanya Persyaratannya Gak ribet kok Kalau di luar negeri Asal kalian Yang pasti harus Mematuhi ya Peraturannya di Amerika Atau di Eropa Atau dimanapun lah Itu karena setiap negara yang kalian Kunjungin tuh beda-beda guys Kalian cuman nyebrang dari Singapura aja beda Malaysia beda Thailand beda Itu beda-beda guys Jadi kalian harus terbiasa ya Paling gak Kalian udah googling Atau kalian udah buka-buka searching-searching di Youtube Untuk sign-sign nya Kayak gimana dipatuhin ya Karena Sign-sign board disana tuh Bener-bener harus dipatuhin Kalau gak kalian dapet Tiket Alias tilang Gitu aja sih guys Kalau misalkan mau ke luar negeri Untuk Yang gue Jalanin sih begitu ya Kurang tau gue Kalau misalkan ada yang bener-bener Naik motor dari Jakarta Atau dari Indonesia gitu ya Kayak Kang JJ Apa gimana gue gak tau deh Kalau yang kayak gitu ya Atau kalian mau mikir Mau backpacker gitu kan Wah gue kurang tau deh Gue kebetulan kemarin sih Jatuhnya Ya kayak Proper touring lah ya Gue ada mobil backup Gue ada Semua udah-udah-udah Udah dilengkapin lah Udah-udah Emang udah niat gue Ininya Udah apa namanya Udah dipersiapkan lah Gak ada yang miss Alhamdulillah juga lancar Udah sih Sama yang pasti Ketika lu Mau riding di negara orang tuh Harus pastiin Cuaca lagi enak ya Kalau misalkan kalian Memang berani Untuk main di cuaca ekstrim Untuk touring di cuaca ekstrim sih fine Tapi kalau gue sih Saranin Kalian mendingan ngambilnya Di cuaca yang pas Jangan terlalu dingin Jangan terlalu panas Karena Ya itu lagi Kita gak bisa Hidup di Cuaca yang ekstrim banget gitu kan Indonesia kan Tahun diri tropis Kalau tiba-tiba lu riding pas lagi salju Lu yang ada beku kan Bahaya Gila Itu aja sih guys Yang lain-lain tinggal gaspol aja Semua riding gear Untuk riding gear Helm sih ya Kemarin ada yang pake MDS gitu-gitu sih Oke-oke aja Kayte gitu ada Fine-fine aja sih guys Cuman Apa namanya Kalau kalian di O.C Kalau kalian di O.C Itu Kata Den Dimas tuh Gak bisa pake sembarangan helm Harus ada yang logo apa gitu Coba kalian Cek videonya Den Dimas Atau kalian langsung DM atau email ke Den Dimas Itu dia di Video-videonya dia tuh Dia pernah ngasih tau kok Helm apa sih Yang boleh Dipake Dipake Untuk Di Negara O.C Atau dimana gitu kan Ya gitu lah paling Overall Santai-santai aja Santai aja kayak kita Mau ngeriding di Indonesia Atau dimana Sama-sama aja kok Yang penting kita Jaga itu aja Jaga Perilaku Ya kan Sama yang pasti Kalau kalian punya Vest ya Yang ada patchnya gitu Yang kayak motorcycle Club atau Whatever lah itu Community atau apa Itu harus hati-hati Di Amerika itu Lo gak bisa sembarangan Pake yang ada Patchnya itu Yang penting di sana Satu persen Nah yang kayak gitu-gitu Di sana tuh udah gangster guys Kalian tau dong Apa namanya Hells Angels Atau Apa Fagos Yang kayak gitu-gitu Mereka kan bener-bener ada Di sana guys Jadi mereka bener-bener sesensi itu Sama gangster-gangster Yang ada kalian Belum Ketemu Sama Pemandangan enak Udah dihadang sama gang Atau enggak Polisi Karena polisi juga di sana Lebih Apa ya Lebih aware Sama yang namanya Fast Yang ada apa lagi Yang tengkorak-tengkorak Terus ada Lambang tulisan di atas Melengker Di bawah juga melengker Wah gitu bahaya-bahaya guys Gue sih gak nyaranin sama sekali Karena Ya memang di Amerika itu Ada gangster Takutnya kalian dikira gang Terus kalian diberhentiin sama Teritori Gang lain gitu kan Gak lucu Mau enak-enakan malah jadi Rungsep Ya kan Ya itu aja sih Paling yang mau gue kasih tau ke kalian Yang harus diwaspadai Kalo misalkan kalian mau ride di Amerika Gitu Lain-lain overall Oke Untuk Apa lagi kalian mau nanya Apa lagi kemarin Banyak sih yang nanya Bawa motor dari Indonesia bisa atau enggak Bisa Cuman gue gak tau ya Ngaturnya bagaimana dan yang pasti itu Costnya luar biasa mahal Dan yang pasti satu lagi Lu agak ribet guys Kenapa gue bilang ribet Miles disana Pakai speedometer itu miles Kita biasa pakai kilometer Sedangkan sign-sign disana semua pakai miles Speed limit pakai miles Ya kan Kalian ribet lah kalo misalkan Kecuali emang kalian emang Gila Ya dalam artian gila emang Explorer gila Udah siap gitu kan Emang udah tekat ya Udah si fine fine aja Gitu guys Begitu ntar coba deh gue inget-inget lagi ya Kemarin banyak sih yang nanya-nanya tentang touring di luar negeri Kayaknya banyak kayak excited gitu ya Pengen cobain Ya iya 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 Oke guys Nanti gue lanjut lagi deh Ini udah mulai Panas Jalanan belum enak Nanti kalo udah ketemu jalan luar kotanya Udah jalan-jalan yang masuk hutan Kita lanjut lagi Oke gue RG700 Bye bye